Rumah Millenials di Kota Podomoro, Tenjo. Halo guys, sekarang ketemu lagi sama Ayu Konsultan Q. Nah spesial kali ini Ayu lagi ada di Kota Podomoro, Tenjo. Nah Ayu bakal nge-review tipe-tipe apa aja nih yang ada di Kota Podomoro, Tenjo dengan mulai cicilan 1,9 jutaan aja. Nah untuk Kota Podomoro ini dia memiliki dua aksabilitas terbaik yaitu diapit oleh dua stasiun, Stasiun Tenjo dan Stasiun Tiga Raksa. Dan untuk Podomoro ini sudah menembus 5.400 unit rumah loh guys. So buat teman-teman tetap tonton video ini sampai habis ya. Nah sekarang Ayu lagi ada di tipe The Last. Ayu mau nge-review tipe yang pertama di Cluster Magnolia. Nah sekarang yang ada di belakang Ayu yaitu tipe tanah 60, bangunannya 30, lebarnya 6, panjangnya 10. Nah buat teman-teman kalian bisa lihat untuk tipe yang paling kecil ini juga gak kalah cantiknya nih. Teman-teman bisa lihat Millenials banget nih walaupun tanahnya 60 tapi dibikin secantik mungkin oleh developer Agung Podomoro Land. Nah buat teman-teman yang pengen tahu nih dalamnya kebetulan masih renovasi belum 100%. Nah untuk yang tipe 30-60 ini terdiri dari dua kamar dan satu kamar mandi. Dan untuk harga rumahnya mulai dari 200 jutaan aja dengan cicilan 1,9 jutaan aja nih teman-teman. Nah untuk yang tadi kan Ayu nge-review untuk tipe yang 30-60. Nah sekarang Ayu mau ngajak teman-teman ke tipe yang kedua yaitu tipe yang 105. Nah sekarang Ayu bakal nge-review tipe Deluxe yang kedua di Cluster Magnolia. Buat teman-teman yang pengen luas tanahnya lebih luas lagi dari yang 60 kita ada yang 105 nih teman-teman. Buat teman-teman yang pengen yang tipe Deluxe tapi tanahnya lebih luas kita ada 105. Bangunannya itu 42. Rumah ini terdiri dari dua kamar dan satu kamar mandi. Teman-teman juga bisa lihat ini rumahnya lebih lebar ya teman-teman. Karpotnya juga lebih lebar dari yang 60 tadi. Nah untuk cicilannya ini untuk tipe yang 105 ini mulai dari 3 jutaan aja. Untuk tipe Deluxe yang terbaru ini di Cluster Magnolia. Nah dia itu ada roasternya jadi silkulasi udaranya itu masuk ke dalam dan lebih enak lagi nih ya teman-teman. Buat teman-teman yang pengen tau nih luas tanah 105 seperti apa sih dalamnya? Kita langsung aja nih lihat ke dalam. Nah ini kita langsung masuk aja ke tipe Deluxe yang paling besar yaitu 105. Ini ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini ruang tamunya cukup luas banget ya untuk tipe yang 105 ini. Dan disini juga teman-teman bisa dijadikan dapur bersihnya masih muat. Nah rumah ini terdiri dari dua kamar dan satu kamar mandi. Nah sekarang kita langsung ke kamar yang pertama. Nah ini untuk kamar yang pertamanya cukup luas sekitar 3x3 ya. Ini kosongannya teman-teman bisa naruh kasur dan lemari. Nah sekarang kita langsung ke kamar yang kedua. Nah kamar yang kedua ini, nah ini teman-teman bisa naruh kasur juga yang paling kecil paling ya teman-teman. Tapi teman-teman kalau misalnya pengen dibesarin juga kan bisa ya. Karena ruang tamunya ini cukup luas banget. Nah sekarang kita langsung review space tanahnya sisanya ada berapa lagi nih ya teman-teman. Nah ini untuk sisa tanah belakang dari tipe yang 105 ini masih luas banget ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat, nah ini bisa dijadikan dapur kotor. Terus masih kalau misalnya kamarnya pengen diperluas lagi ini masih ada sisa ke belakang ya untuk tanahnya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu langsung nih, pengen melihat rumah contohnya langsung, boleh langsung hubungi ayu konsultan cu, kita cek lokasi sekarang juga. Nah sekarang kita langsung aja nih cek tipe yang ketiga di klaster Magnolia yang tipe delang. Nah sekarang ayu mau nge-review tipe ketiga di klaster Magnolia yang tipe delang. Dengan luas tanah 90 dan bangunannya 36 dengan lebar tanahnya itu 6, panjangnya itu 15. So buat teman-teman liatin ayu sampai habis ya. Nah ayu juga mau nge-review untuk tampak depannya ini karena dia sekarang tipenya itu udah buat millennials banget ya. Jadi dibikinnya itu lebih cantik banget nih untuk klaster Magnolia ini. Nah ini lebarnya 6, teman-teman udah dapet carport mobil dan masih ada space tanah nih buat bikin taman cantik nih untuk yang tipe 90 ini. Cicilannya mulai dari 2,6 jutaan aja nih untuk teman-teman yang pengen ngambil dengan ukuran tanah 90. Nah untuk tampak depannya juga ceilingnya lumayan tinggi ya dan warnanya juga cangkep banget guys untuk tipe yang deluxe ini. Nah kita langsung aja nih ya masuk ke dalam seperti apa dalam rumah yang tipe 90 ini. Nah ini untuk dalam yang tipe 90 guys. Untuk yang tipe 90 ini teman-teman akan memiliki 2 kamar dan 1 kamar mandi ada di dalam. Nah sekarang ayu mau nge-review dulu nih ini untuk space ruang tamunya juga ini cukup luas banget ya. Teman-teman bisa naruh sopa, kalau nggak disini bisa dapur bersih juga. Nah selain ruang tamu, untuk yang tipe 90 ini memiliki 2 kamar. Nah ini untuk kamar pertamanya. Nah ini juga ukurannya cukup luas banget guys, 3x3. Jadi buat teman-teman enak banget nih kalau misalnya ambil ukuran yang tipe deluxe yang 90. Nah sekarang kita langsung masuk nih ke kamar kedua anak. Nah teman-teman ini juga yang kamar kedua nggak kalah jauh juga nih. Walaupun misalnya space-nya agak kecil tapi ini juga cukup luas. Bisa muat kasur sama lemari anak disini dan meja belajar anak. Selain 2 kamar, untuk yang tipe 90 ini kamar mandinya ada di dalam. Nah teman-teman bisa lihat. Nah ini untuk luas kamar mandinya. Untuk yang tipe deluxe ini, dia WC-nya itu masih WC jongkok. Nah ini juga teman-teman dapat keramik 1,5 meter. Nah sekarang kita langsung ke belakang aja nih untuk tipe 90 ini space tanahnya. Space tanahnya itu masih luas banget nih teman-teman untuk yang tipe 90 ini. Teman-teman bisa bikin kamar satu lagi juga kalau nggak teman-teman bisa bikin dapur cantik disini. Atau bikin kayak gini juga udah oke banget nih jadi ruang terbuka buat keluarga. Oke guys cukup disini ya untuk video ini. Buat teman-teman yang kepo pengen tau nih secara langsung kota Podomoro Tenjo. Teman-teman boleh survei lokasi bareng sama Ayu Konsultan Q. Terima kasih telah menonton!